Disitu Arum langsung kaget, sekaget-kagetnya karena dia melihat Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri dia tidur, nah dia ngeringkuk gitu di dalam pelepah-pelepah pisang Hey wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wass sudah masuk di malam Jumat lagi itu berarti waktunya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horror wawak lagi yang tanpa terasa malam ini sudah sampai di part 170 udah 76 Sampai lupa aku udah numur berapa wak buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horror wawak lainnya bisa langsung cus pergi aja pergi ke playlist cari kisah horror wawak ada part 1 sampai part sekarang dan di malam ini wak aku akan menceritakan satu kisah tentang teror mencekam yang terjadi di pondok pesantren nah wawak kita yang pada saat itu lagi pondok disana wak menjadi saksi tentang bagaimana teror tersebut menghantui para santri bahkan salah satu santri yang paling parah gangguannya disana adalah sahabatnya wawak kita ini wak dan usut punya usut konon katanya kejadian mengerikan itu ada kaitannya dengan aktivitas para penganut ilmu hitam yang memang sering terjadi disana nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya? apa saja yang sebenarnya dialami sama wawak serta teman-temannya pada malam itu tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wak ya check it out oke wak jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama wawak kita yang kita sebut aja namanya Arum dari Aceh halo Arum jadi kisah ini terjadi pada pertengahan tahun 2015 lalu wak ketika Arum memutuskan untuk memperdalam ilmu agamanya di salah satu pondok pesantren disana FYI pada masa itu Arum baru masuk SMA wak ya dan pada saat ini Arum sudah berusia 24 tahun dan sudah menikah ya jadi ini kisah waktu dia di pesantren dulu nah pondok pesantrennya Arum ini bisa dibilang cukup populer disana wak luasnya mencapai 4-5 hektare dan terbagi menjadi asrama dan juga sekolah untuk santri putra dan juga asrama dan sekolah untuk santri putri jadi ada putra putri terpisah pastinya dan selain itu masing-masing asrama juga memiliki pos jaga piket wak nah singkat cerita setelah menyelesaikan berbagai proses registrasi Arum dan santri lainnya pun mendapatkan pebagian kamar asrama kebetulan pada saat itu Arum ini mendapatkan jatah di asrama 1 yang ditempati oleh 30 orang santri setelah mempersiapkan semuanya pada saat itu Arum pun bergegas masuk ke dalam kamar asramanya dan sesampainya di kamar wak dia pun berkenalan dengan 2 santri lainnya yang bernama Karin dan Dewi kita sebut aja lah namanya itu nah sejak perkenalan itu wak ketiganya langsung akrab nih kemana-mana mereka selalu bertiga ya kan Arum pun dapat menjalani hari-hari di pondok pesantren dengan sangat-sangat menyenangkan berkat kehadiran Karin dan juga Dewi kedua teman barunya ini saking serunya wak tanpa terasa 3 bulan pun sudah berlalu disana semuanya berjalan baik-baik saja di bulan-bulan 1 sampai bulan ketiga sampai akhirnya ketika memasuki bulan keempat sesuatu yang menyeramkan pun tiba-tiba terjadi wak jadi ceritanya pada saat itu pondok pesantrennya Arum ini sedang mengadakan lomba antarkelas lombanya macam-macam wak ada lomba baca puisi lomba cerdas cermat sampai lomba baca kitab kuning pun ada Nadia nah karena sedang dalam acara lomba maka otomatis suasana pesantren ini pun jadi ramai jadi semarak ya kan wak tapi anehnya disini nad pada malam itu Arum Dewi sama Karin 3 berantai ini wak eh 3 berantai 3 sekawan ini justru merasa seperti ada hawa yang berbeda di pesantren kami di tengah keramaian acara lomba entah kenapa kami ini malah merasa suasana pada saat itu sepi sunyi dan juga dingin sampai kami pakai double jacket dia tetap aja menggigil disitu tak kenapa pokoknya hari itu kayak gak enak aja suasananya nah sampailah pada suatu ketika di hari yang agak aneh ini wak seorang ustazah yang bernama ustazah Umi tiba-tiba datang menghampiri mereka bertiga dengan wajah khawatir ustazah Umi ini bilang Arum, Karin, Dewi tolonglah ajak beberapa teman untuk menemani ustazah kunci pintu gerbang asrama ya dan tolong juga sampaikan ke yang piket kalau yang jaga malam ini harus 5 orang ya jangan cuman berdua kata ustazah Umi eh kok gitu dalam hati mereka wak ini pasti ada yang gak beres nih pasti ustazah Umi ini juga merasakan kalau malam ini hawanya memang beda dari malam-malam biasanya gak cuman kita bertiga aja nih karena biasanya gak kayak gitu wak tapi yaudahlah kan meskipun keheranan Arum, Karin, sama Dewi pun tetap melaksanakan instruksi dari ustazah Umi mereka pun langsunglah memanggil beberapa teman untuk ikut menemani ustazah menutup pintu asrama dan sesampainya di depan pintu asrama seketika aku langsung merinding sebadan-badan tuh Nadia kata gak pernah aku kayak gitu kata si Arum kan tapi udahlah ditutup lah itu gerbang rame-rame dan setelah mereka menutup pintu gerbang tiba-tiba datang juga nih wak ada 5 orang petugas piket menghampiri mereka bertiga dengan heran 5 orang yang baru datang ini nanyalah ke ustazah Umi ustazah maaf kenapa yang jaga malam ini harus 5 orang ustazah bukannya harusnya biasanya cuman 2 orang aja temen-temen yang baru datang ini juga merasakan hal yang sama wak kenapa nih kok tumben malam ini kayak gini gitu kan ustazah Umi jawab ini amanah dari ustaz putra jadi kita ikutin aja lah katanya entah kenapa jawaban ustazah Umi itu pun makin bikin kami merinding Nadia aku langsung punya feeling tuh kalau kayaknya ada sesuatu yang buruk lah yang akan terjadi malam ini kata si Arum nah udahlah tuh kan setelah selesai menutup pintu gerbang asrama wak Arum, Karin, sama Dewi pun segera masuk lagi ke pesantren untuk melihat acara lomba yang memang sedang berlangsung malam itu eh by the way yang akhirnya menutup gerbang depan tuh si Dewi wak ayah ingat kan mereka bekawan bertiga nih Dewi yang pada saat itu walaupun mereka rame-rame datang ke depan gerbang yang ngunci tuh Dewi ingat ya nah dah kan balik lagi nih ke acara kan nah disini ada yang aneh lagi wak sejak mereka kembali lagi Arum sadar kalau gelagat si Dewi yang mengunci gerbang ini tiba-tiba aneh Nadia dia cuman diam aja dari tadi karena khawatir si Arum nanya kan Dewi kamu kenapa pusing kah? kata gitu tanpa mengatakan apa-apa Dewi cuman nundu aja sambil menggelengkan kepalanya Nadia meskipun aku agak keheranan dengan sikapnya si Dewi Arum pun memilih untuk tidak nanya lebih jauh lagi mereka terus asik itu kan menyaksikan acara lomba tersebut hingga akhirnya tepat jam 10 lewat 15 malam tiba-tiba Dewi nih jatuh pingsan wak kan panik lang mereka semua eh kenapa si Dewi pingsan nih? akhirnya mereka pun langsung ngegotong Dewi rame-rame menuju ke Musola dan tidak lama kemudian ustazah Umi serta beberapa ustazah lainnya pun datang juga menghampiri mereka ustazah Umi mencoba menyadarkan Dewi tapi sayangnya Dewi ini tetap gak mau bangun terus wak tidak lama kemudian mereka semua kembali dibuat kaget karena Dewi yang masih nutup mata kan lagi pingsan ya tiba-tiba nangis dia Nadia suaranya sedih kali terus berhenti gitu dan setelah Dewi mendadak berhenti menangis ini wak tiba-tiba saja kedua matanya si Dewi ini terbelalak terbuka dan Dewi langsung menyunggingkan senyumnya menyeringai dengan sangat-sangat menyeramkan habis nangis tuh gitu melihat hal itu seketika mereka yang ada di sekitarnya si Dewi langsung sadar Dewi kerasukan dengan panik ustazah Umi pun langsung berseru Astagfirullahaladzim cepat baca zikir semuanya ayo baca zikir kata Umi kan Arum dan teman-temannya pun langsung melantunkan kalimat-kalimat zikir dengan lantang wak dan di saat yang sama Dewi yang semulanya masih kayak tiduran kayak gitu kan tiba-tiba duduk udah tegak wak ketawa dia cekikikan makin kencang zikir yang dilantunkan sama kawan-kawannya si Arum ini makin kencang juga suara si Dewi itu makin nyaring ketawa dia Nadia nah di tengah situasi yang mencekam itu ustaz Harun ustaz laki-laki ini tiba-tiba datang lah menghampiri mereka dan FYI juga ustaz Harun ini memang paham wak dengan hal-hal mistis dan sudah biasa merukiah orang lalu ketika Dewi melihat kedatangan ustaz Harun wak Dewi ini ketawa langsung berhenti melotot dia ke arah ustaz Harun kan dan seketika Dewi pun langsung berdiri dan bersiap kabur lari dia untungnya belum sempat Dewi ini lari jauh kan Arum sama kawan-kawannya sudah lebih dulu menahan Dewi wak karena udah gak bisa kemana-mana Dewi disitu berontak lepasin aku wak aku gak mau keluar dasar kalian manusia munafik kata si sosok ini masih terus turun aku sama kawan-kawan pegang kan terus ustaz Harun pun berjalan lah mendekati Dewi sambil bilang heh kau mau keluar baik-baik atau mau kemusnahkan kau siapa yang sudah mengirim kamu kesini kata ustaz Harun sambil tertawa si sosok merasuki Dewi bilang oh jadi kau sudah tahu aku ini kiriman kenapa dasar kau munafik kiriman disinilah tanpa berlama-lama ustaz Harun pun langsung merukiah Dewi wak dan setelah Dewi ini dirukiah Dewi langsung pingsan nah melihat Dewi yang pingsan ini ustazah Umi dan beberapa ustazah yang lain pun langsung menggotong Dewi masuk pergi ke kamarnya Pamong ini kamarnya para ustazah ini pada malam itu Dewi sengaja dibiarkan istirahat di kamar Pamong supaya apa supaya kondisinya mudah dipantau gitu kan nah tidak lama setelah itu ustazah-ustazah ini pun pergilah menggotong si Dewi nah ustaz Harun melihat Dewi udah pergi tiba-tiba noleh lah ke arah aku sama kawan-kawan aku nah dia ke arah si Harum sama kawan-kawannya ustaz Harun bilang kuatkan hati kalian ya nak ya ini hanya awal satu pesan ustaz mulai sekarang jangan ada lagi yang keluar kamar setelah jam 12 malam kata ustaz Harun kaget lah kami dengar ustaz Harun ngomong kayak gitu Nadia eh apa maksudnya nih ini hanya awal ada apa nih seolah-olah ustaz Harun sama ustazah-ustazah yang lain itu tau sebenarnya pesantrennya lagi kenapa gitu loh tapi masih tutup mulut mereka-mereka cuma suruh kami hati-hati aja dulu lah kami iyain aja iya ustaz iya ustaz katanya dah bubar nih kan nah singkat ceritanya Wak seperti biasa malam itu Harun dan temen-temennya pun tidur di kamar asrama mereka lalu tepat jam 2 malam Nadia lonceng asrama putri tiba-tiba bunyi dan FOM memang ini hal yang biasa Nadia karena lonceng ini sengaja dibunyikan sebagai pertanda udah masuk waktu sholat tahajud jadi macam alarm gitu lah tapi anehnya ya Nadia malam itu lonceng tuh gak berhenti-berhenti teng 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 bunyi terus karena keheranan dengan lonceng yang terus berbunyi ini Arum sama kawan-kawan asrama pun langsung terbangun lah kan bukan bangun lagi nanti langsung keluar kami ada apa nih ternyata Wak pada saat itu halaman pesantren udah ramai dikerumuni sama santri dan juga ustazah-ustazah Arum cobalah mendekati mereka kan mencari tahu ada apa nih sebenarnya yang terjadi kenapa dan ketika jarak sudah semakin dekat dengan kerumunan itu Wak Arum dibuat kaget ketika mendengar ustazah Umi bilang apa Ya Allah Ya Allah Dewi hilang Dewi hilang anak-anakku tolong kita cari Dewi sampai ketemu ya kata dia dengar ucap pada ustazah Umi apa gak panik kami tuh semua nah dia langsung lah itu nyebarkan dan menyisir seluruh area pesantren Dewi hilang halo tapi setelah mereka pergi mencari kemana-mana Wak sayangnya Dewi tetap juga tidak ditemukan akhirnya karena mereka sudah bingung harus mengapain lagi mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan para santri putra nih nah selagi santri putri mencari di dalam pesantren santri putra disuruh untuk mencari Dewi di luar area gerbang pesantren setelah beberapa waktu mencari Wak ada nih lah salah satu santri putra yang berteriak dari arah luar gerbang dari arah luar ya Dewi bilang Dewi ketemu Dewi ketemu disini disini teman-teman kata dia dengar teriakan itu semuanya Arum sama kawan-kawannya berlari juga nih ke arah sumber suara dan ketika dia semakin dekat ke lokasi ditemukannya Dewi Wak disitu Arum langsung kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri dia tidur nah dia ngeringkuk gitu di dalam pelepah-pelepah pisang dan yang semakin bikin kami semua terkejut apa Nat? pada saat itu Dewi ditemukan dalam kondisi mohon maaf mohon maaf dalam kondisi Dewi tidak mengenakan celana baju sama kerudungnya masih utuh Nadia tapi bagian bawahnya cuma tinggal ditutupin mohon maaf celana dalam aja celana yang gak ada pada saat itu santri-santri putra yang ikut mencari Dewi pun langsung dengan sadar segera langsung memalingkan pandangan mereka mereka gak mau lihat auratnya si Dewi kan Wak dan kebetulan untungnya pada saat itu si Arum ini datang dengan mengenakan sarung yang memang nutupin tubuh aku Nadia karena hawa malam tuh kan dingin kali udah akhirnya Arum pun lepasin sarungnya ditutupnya lah itu tubuhnya Dewi dan setelah itu Arum serta beberapa santri-santri yang lain pun buru-buru langsung menggotong Dewi kembali masuk ke dalam kamar pamong kamar para ustazah tadi itu ih kasihan ya Wak ya temukan gak ya Allah udahlah gak becelana dekat pelepah-pelepah pisang kayak gitu kok bisa bayangkan sama kalian tapi yaudahlah sesampainya di dalam kamar mereka pun langsung membaringkan Dewi di kasur diperiksanya badan Dewi ada apa-apa apa enggak kan untungnya gak kenapa-napa tapi Dewi kan masih pingsan nih ditunggu-punya tunggu Alhamdulillahnya Dewi pun tersadar dari pingsannya dengan tubuhnya yang lemas dan suaranya yang lirih Dewi bertanya eh kok aku ada disini bukannya terakhir tadi aku lagi tutup pintu gerbang asrama ya kata Dewi kayak gitu Wak dengar pertanyaan Dewi kayak gitu seketika Arum sama kawan-kawannya terdiam aja tuh diam gak deh berani ngomong apa-apa nih udah gak apa-apa tadi kamu cuma pingsan soalnya mah kamu kan kambuh jadi malam ini kamu tidur di kamar ustazah dulu ya kata si Arum kami sengaja bohong nah dia gak mau bikin si Dewi ini kepikiran apa kata dia kalau misalnya dia tahu kalau ternyata dia ditemukan dalam kondisi kayak tadi itu udah kami bohongin aja lah dulu gitu udah istirahat aja Dewi istirahat kata si Arum dan kawan-kawan udah nih istirahat lah si Dewi singkat cerita pagi pun datang esok harinya nih Dewi pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan baik-baik saja kondisinya mendadak pulih Wak seolah memang gak pernah terjadi apa-apa di malam sebelumnya bahkan pada hari itu Dewi ini juga masih bisa ikut lomba baca kitab kuning bersama dengan Arum dan juga Karin kan memang di pondoknya lagi ada acara tadi kan belum selesai acara lanjut di hari-hari berikutnya nah singkatnya hari itu berjalan dengan baik-baik saja Wak hingga akhirnya pada saat datang waktu maghrib suasana yang menyeramkan lagi-lagi meneror satu pesantren jadi ceritanya Wak setelah maghrib sesuai dengan rutinitas di pondok pesantren kami Nadia Arum dan santri-santri lainnya pun membaca Yasin bersama-sama di masjid dan karena mengaji Yasin ini dilakukan tepat setelah sholat maghrib jadi kan otomatis posisi mereka ini juga masih sama seperti pada saat sholat berjamaah kan Wak duduknya masih bersaf-saf nih gak bubar dan selain itu juga Nadia biasanya kami ini akan membacakan ayat pertama surat Yasin dengan diulang sampai tiga kali kalau kita kan misalnya Yasin Walquran Nilhakim langsung gitu kan kalau mereka enggak Wak diulang tiga kali Yasinnya Yasin 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 Walquran Nilhakim itu kebiasaan mereka di pesantren itu nah tapi nih Wak di malam itu tepat ketika mereka melafalkan Yasin yang pertama ini kan tiga kali tuh baru ngucap yang pertama aja Wak bisa kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya kata si Arumnya secara mengejutkan seluruh santri yang ada di shaf 1 tiba-tiba pingsan gak berhenti disitu aja ketika mereka melafalkan Yasin yang kedua gantian shaf kedua yang pingsan Wak dan sama juga ketika mereka melafalkan Yasin yang ketiga lanjut santri-santri yang di shaf ketiga pun jatuh pingsan terbayang sama kalian kayak gitulah kejadian Yasin pingsan shaf 1 Yasin pingsan shaf 2 Yasin pingsan shaf 3 dan total santri yang pingsan di malam itu mencapai 40 orang dan gak berhenti sampai situ aja Nat secara mengejutkan mereka yang pingsan tadi itu mendadak bangun lagi tapi dalam keadaan keserupan keserupan masal lagi Wak apa gak langsung kocar kacir semua jemaah yang ada disitu kan Wak santri-santri yang disana tuh Arum yang pada saat itu kondisinya masih sadar untung sadar Nadia untung aku gak dia bagian depan tuh refleks lah langsung membantu santri-santri yang keserupan tapi saking banyak yang keserupan ya kami juga bingung lah mau nolongin yang mana dulu nih tapi untungnya Wak selama beberapa jam uh lama kali tuh Nadia selama beberapa jam kemudian situasi pun sudah mulai meredah santri yang keserupan tadi sudah mulai berangsur-angsur sadar nih Wak ya kan tapi sayangnya tepat ketika mereka merasa kalau situasi itu sudah mulai membaik mereka tidak tahu kalau sebenarnya gangguan itu gak berhenti sampai disitu aja dimana tanpa diduga-duga ternyata Wak keserupan masal ini akan terus terulang kembali di malam-malam berikutnya berlanjut besok-besoknya berlanjut kejadiannya selalu sama Wak yaitu selalu setiap habis maghrib dan tempat ketika mereka sedang membaca Yassin keserupan lagi kami dan Nadia dan parahnya lagi Wak di setiap malam berikutnya jumlah yang keserupannya juga makin meningkat makin banyak malam yang pertama tadi berapa? 40 orang kan Nadia besoknya 50 orang sampai malam ketiganya 70 orang sampai puncaknya malam ketujuh sampai 133 orang Nadia masih ingat aku bertambah terus setiap malam Wak Astagfirullahaladzim dan setelah malam ketujuh tuh beberapa santri juga masih mengalami keserupan tapi untungnya jumlahnya gak nambah nih dari 133 berkurang kali memang sampai akhirnya di malam kesepuluh Wak yang keserupan cuma tinggal satu orang siapa orang nih? Dewi Wak Dewi padahal di malam pertama waktu baca Yasin sama-sama tuh malam 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 tuh Dewi gak kenapa-napa gak keserupan dia dia keserupan yang pertama kali itu ajanya tapi di malam kesepuluh cuma Dewi saja yang keserupan agak aneh disini kan kenapa nih? jadi ceritanya sebelum keserupan ini Wak seperti biasa Dewi sama santri-santri lainnya sedang sholat di masjid lalu tiba-tiba secara mengejutkan Dewi ini jatuh pingsan gak lama kemudian sadar dia Nadia abis itu pingsan dia lagi sadar dia lagi pingsan dia lagi yang kayak gitu terus berulang-ulang hingga akhirnya Arum sama kawan-kawannya pun bawa si Dewi masuk ke asrama supaya tidak menjadi tontonan santri-santri yang lain nih kan sebelum ini masjid udah bawa dulu lah ke kamar katanya gitu dibaringkan lah si Dewi ini di atas kasurnya kan Wak dan setelah itu Arum keluar kamar nih mau bikin teh biar nanti kalau misalnya si Dewi sadar bisa langsung minum teh hangat itu kan nah selagi si Arum ini keluar pada saat yang sama ada Nadia 3 orang kawan aku 3 orang santri yang tetap tinggal di kamar untuk jaga si Dewi berarti di kamar itu ada 4 orang kan Wak Dewi 1, 3 kawannya lagi ngejaga nah sambil menjaga Dewi yang lagi pingsan ini 3 orang itu yang cuman diam terus sambil ngobrol-ngobrol ringan aja gitu kan tapi saking asiknya ngobrol lah mungkin kan sampai-sampai mereka gak sadar kalau waktu itu Dewi udah bangun lagi dari pingsannya nah 3 orang nih baru sadar Dewi bangun itu ketika Dewi mendadak berdiri dan ditariknya kerudung mereka Wak wih peristiwa itu cepat kali Nadia katanya cuman dalam hitungan detik aja Dewi berhasil menyeret mereka bertiga ini ditariknya kerudung-kerudung mereka lalu membawa mereka semua keluar kamar keluar kau keluar kau semua semua dan menurut kesaksian kawan-kawan bertiga itu kuat kali tenaga si Dewi itu sampai tepelanting kami keluar juga tepelanting kayak gini pokoknya kuat lah dia dan setelah 3 orang temannya tadi berada di luar Wak Dewi pun langsung berlari dan masuk ke kamar lagi masuk ke dalam asrama tadi di kuncinya dari dalam Wak ditinggalkannya kawan-kawan yang di luar yang masih terduduk lemas shock nengok si Dewi kayak gitu kan makin kaget lah mereka setelah tau si Dewi ngunci pintu dari dalam mereka pun langsung berlari ke depan pintu kamar asrama dipanggil-panggilnya Dewi 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 buka pintu kok ngapain disana buka pintunya Dewi buka katanya mereka bertiga nah suara teriakan santri-santri yang memanggil Dewi itu akhirnya didengar lah sama si Arum terdengar sama aku Nadia aku lagi bikin teh tuh Arum yang panik pun akhirnya langsung ikut berlari ke arah kamar asrama itu Wak dan sama seperti santri yang lainnya pada saat itu Arum juga sibuk mengetuk-ngetuk pintunya asrama apa yang dilakukan Dewi sendiri yang di dalam itu Nadia tapi yang jelas dipanggil sekencang itu Dewi tetap juga gak mau buka pintu kamar orang-orang masih sholat nih Wak kan mereka berempat aja yang ngantarin siapa nih kan ngantarin si Dewi masuk ke dalam masjid tuh eh dalam kamar tuh makin panik lah mereka ini semua kan nah di tengah situasi yang mencekam itu mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara-suara pecahan kaca dari dalam kamar asrama itu Wak dari suara pecahan kaca tersebut Arum dan teman-temannya menduga bahwa di dalam sana Dewi tuh lagi mecah-mecahin cermin-cermin yang ada dalam lemari kan di dalam asrama tuh banyak lemari-lemari kan nah tuh macam dipecah-pecahkan terdengar terdengar tuh bakal di luar udah lah Arum sama kawan-kawan yang bertiga tadi pun langsung manggil ustazah dan mereka akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu kamar itu dobrak aja ustazah yuk kita dobrak gitu udah mau siap-siap nih tapi belum sempat pintunya didobrak Wak tiba-tiba mereka dengar ada suara kunci pintu yang dibuka dari dalam tepe gitu nah terdiam lah mereka eh dibukanya Wak bentar loh bentar loh dan kemudian Wak pintu itu pun akhirnya terbuka dan Dewi pun keluar tapi disini secara mengejutkan Dewi keluar dengan tatapan marah yang menyorot tajam ke arah mereka semua senyum yang menyeringai nah dia terus kedua tangannya bedarah bedarah-bedarah sambil megang pecahan kaca tuh astagfirullahaladzim refleks kami semua mau berusaha melepaskan pegangan tangannya si Dewi dari pecahan kaca itu karena dia tapi setiap kali ada yang berusaha gak usah lah kami lepaskan kami dekat bayangkan sama kamu gimana tuh seolah-olah dia mau nusuk kami semua dan gak sampai disitu Wak astagfirullahaladzim inilah aku kayak aduh kasihan kali setelah itu mereka semua yang ada disana melihat nih gak aku aja nah dia semuanya lihat ya ustazah sama tiga konaktur tengoknya apa Dewi ini tiba-tiba saja memakan memakan Wak ya pecahan kaca yang dia pegang tadi apa gak bedarah-darah bibirnya si Dewi itu bedarah tengok kami dah lah kami temen nangis-nangis semudu berteria istiris Dewi Dewi astagfirullahaladzim sadar Dewi jangan kau makan kaca bahaya tuh kami pegang-pegang akhirnya kalau gak makin berdarah lah itu Dewi gak peduli dia diabaikan ini yang peringatan orang masih keserupan kok tetap dikunyah-kunyah nyala itu udah netes-netes aja darah tuh astagfirullahaladzim aduh Dewi tapi untungnya tidak lama setelah itu ustaz Harun pun datang dan beberapa ustaz yang lain juga datang nih dan setelah melihat sendiri apa yang sedang terjadi sama Dewi akhirnya Dewi pun langsung dirukiah saat itu juga sama ustaz Harun selagi ustaz Harun merukiahnya sosok yang ada di dalam tubuh Dewi ini berkata jangan keluarkan aku aku akan membawa anak ini bersamaku salah dia sendiri kenapa datang menyambutku dengan darah manis menyambutku dengan darah manis astagfirullahaladzim Arun sama semua yang menyaksikan kejadian itu tuh kebingungan sama maksud ucapan dari si sosok yang merasuki Dewi ini kan maksudnya apa Dewi menyambut dia dengan darah yang manis apa nih nah di sisi lain ustaz Harun yang sepertinya paham dengan maksud si jin ini memilih untuk diam gak ada ngomong apa-apa dulu kan tanpa banyak bicara ustaz Harun pun langsung melanjutkan proses rukiah udah gak tiga kali lah dia lihat kondisi si Dewi kayak gitu kan gak ada lagi sempat-sempat nemu cerita nih apa maksudnya yang penting udah keluarkan dulu si sosok ini akhirnya setelah ditarik paksa oleh ustaz Harun sosok yang merasuki Dewi ini pun berhasil dikeluarkan bersamaan dengan itu seketika Dewi pingsan lagi tapi mereka disitu gak diam aja wak mereka langsung membawa Dewi ke rumah sakit karena kan Dewi habis makan kaca tuh kan takut kenapa-kenapa pula badan si Dewi udah diperiksa nih dikasih pemeriksaan medis dulu kan nah selagi Dewi dibawa ke rumah sakit wak pihak pondok pesantren ini pun langsung nelpon orang tuanya Dewi dikabarkannya lah apa yang terjadi sama anak mereka kan nah setelah itu Arun, Karin dan juga teman-teman santri yang lainnya pun diminta untuk kembali masuk ke asrama masing-masing udah masuk ke asrama masing-masing berdoa tapi ketika mereka mau beranjak pergi menuju ke asrama wak tiba-tiba saja Ustad Harun memanggil Arun dan Karin Arun, Karin boleh ikut Ustad sebentar ada yang mau Ustad tanyakan ke kalian karena Ustad tau ini yang kawan dekatnya Dewi nih oh iya boleh Ustad kata mereka inilah dia wak ini nih udah Ustad Harun pun mengajak Arun sama Karin menuju rumahnya yang memang masih ada di dalam kawasan pondok sesampainya disana tanpa banyak bicara Ustad Harun pun langsung bertanya anak-anak apa di malam ketika Ustadzah menutup pintu gerbang pesantren itu Dewi juga ikut kesana kok dengar pertanyaan itu ingatan aku sama si Karin langsung tertuju ke malam yang hawanya aneh kali itu lah nah dia malam yang entah kenapa terasa sepi dan menyeramkan padahalagi acara sehuha itu kan oh langsung kami jawab iya iya betul Ustad Dewi ikut bersama kami menutup pintu gerbang oke baik sebentar apakah pada saat itu Dewi sedang dalam kondisi mohon maaf datang bulan iya Ustad iya Dewi sedang hide dengar jawaban Arun sama Karin Ustad Harun pun langsung bilang ya Allah pantas sajalah Dewi jadi seperti ini kalian tau tidak kenapa malam itu kami meminta untuk menutup gedung pesantren enggak Ustad enggak tau jadi anak-anakku nah ini wang malam itu adalah malamnya para penganut ilmu hitam mengirim bencana malam dimana para penganut ilmu hitam ngirim-ngirim bencana ke orang-orang random dan sebenarnya malam itu kami juga sudah mengunci gerbang pesantren dan juga sudah memagari area pondok dengan doa-doa tapi entah kenapa pintu gerbang pada saat itu tiba-tiba terbuka lagi bener-bener terbuka lagi wak ya bukan pintu gerbang setan pintu gerbang pesantren itu udah dikunci terbuka lagi Ustad nggak tahu siapa yang membuka pintu itu itulah kenapa kami meminta kalian untuk menutupnya kembali tapi sayangnya kita sudah terlambat belum sempat pintu itu tertutup jin-jin yang dikirim sama penganut ilmu hitam itu sudah terlanjur sampai di sini dan ketika mereka melihat Dewi yang mengunci pintu Dewi pun lagi haid disanalah Dewi pun langsung diincar sama mereka dan kejadian-kejadian aneh di pondok beberapa waktu terakhir ini adalah ulah mereka itu nak kata Ustadz Harun ulah dari si penganut ilmu ilmu hitam nyirim rendem bencana ke orang-orang astagfirullahaladzim dan by the way aku juga pernah lho dapet informasi ini dari seseorang yang punya teman orang Aceh katanya ya katanya nih hal semacam ini juga memang sering terjadi disana konon katanya ada tuh wak disana macam malam khusus gitu dimana para penganut ilmu hitam ini sengaja dibuang-buang ya bencana tuh bencana tuh apa ya gangguan ekstrim kayak gini nah ada yang bilang kalau hal itu mereka lakukan supaya apa supaya nantinya orang-orang yang tidak sengaja terkena bencana ini datang nemuin mereka buat berobat gitu jadi yang nyebar-nyebarnya mungkin yang kayak yang berilmu-ilmu kayak gitulah nanti sakit orang-orang ini kan berobat ini ke mereka-mereka juga kayak gitu wak itu kata kawannya kawan aku nih ya emang gitu kak wak kalau mungkin ada diantara kalian wak-wak Aceh yang punya cerita yang serupa atau mungkin kalian juga pernah mendengar hal ini boleh komen di kolom komentar di bawah wak ya mungkin ini bakal relate dengan apa yang terjadi sama Dewi nah lanjut lagi nih wak jadi setelah mengetahui apa yang terjadi Ustad Harun pun meminta mereka untuk tidak keluar asrama di atas jam 12 malam mereka semua diminta untuk tetap di dalam kamar selagi Ustad-Ustad dan juga pimpinan pesantren berunding nih mencari solusi dari masalah ini dan setelah beberapa hari sejak kejadian itu mereka akhirnya mendapatkan kabar tentang kondisi Dewi katanya Dewi ini ternyata sampai perlu di operasi berkali-kali karena luka di dalam tubuhnya lumayan parah wak dan setelah operasi itu selesai secara mengejutkan orang tuanya Dewi pun memutuskan untuk mengeluarkan Dewi dari pesantren Dewi dibawa pulang untuk dirawat di rumah saja dan sejak saat itu Nadia sampai hari ini aku udah gak pernah lagi denger kabar tentang Dewi entah dimana Dewi sekarang aku gak tau Nadia karena aku juga udah gak pernah lagi jumpa sama dia ya Allah Dewi semoga dimanapun kamu berada semoga kamu baik-baik aja ya atau disini mungkin Dewi nonton kabarinlah kami Dewi ya atau kalau kau gak mau ngambarin kami kabarinlah Arum sama Karin kita semua berharap semoga kamu baik-baik aja amin ya rabbal oke Wak jadi itu tadi kisah dari Arum pada saat dia mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di sana Arum bilang Wak setelah kejadian itu ada banyak kali santri yang memilih keluar dari pondok mereka trauma mereka takut hal serupa itu bakal terjadi lagi dan akulah juga salah satunya Nadia aku juga memilih keluar dari pondok pesantren itu tapi meskipun sudah keluar dari pondok ini Wak Arum masih mengingat dengan jelas sekali semua kejadian menyeramkan itu dan juga terlepas dari semua teror-teror yang mencekam itu yang paling membuat Arum sedih adalah ya tadi lah keberadaan Dewi yang sampai hari ini tidak dia ketahui aku gak tau gimana kondisi Dewi sejak kejadian itu Wak apakah udah sembuh total atau belum tapi Arum betul-betul berharap semoga kelak dia bisa bertemu lagi dengan Dewi kita doakanlah sama-sama Wak ya amin dan juga sebelum videonya aku tutup aku mau minta tolong ke kalian untuk sejenak mendoakan Dewi juga semoga Dewi betul-betul sudah pulih sudah sehat dan sudah dalam keadaan yang baik-baik saja begitu pula dengan Arum beserta keluarganya semoga selalu berada dalam lindungan Allah Amin ya Rabbal Alamin oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk diri dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku buat video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tawar informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati